Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Komisi Pemilihan Umum menetapkan Daftar Calon Sementara atau DCS Pemilu Legislatif 2024. KPYU mengajak masyarakat memberikan tanggapan dan masukan atas nama-nama tersebut untuk kemudian akan diklarifikasi pada parpol yang bersangkutan. KPURI mengungkapkan ada sebanyak 9.915 bakal calon anggota legislatif yang memenuhi syarat. Mereka yang sudah ditetapkan namanya dalam DCS telah melalui tiga tahapan yaitu pengajuan daftar bacalik yang disampaikan parpol, peserta pemilu, perbaikan dokumen persyaratan bacalik, dan masa pencematan perancangan DCS. Selama masa pengumuman bacalik, mulai dari 19 hingga 23 Agustus 2023, KPU meminta tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait rekam jejak bacalik yang sudah diumumkan. Dalam penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat, bisa langsung menyampaikan kepada KPU maupun kanal informasi resmi yang sudah disiapkan oleh KPU dengan menyertakan identitas yang jelas agar bisa dikonfirmasi. Masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat. Yang tadi sudah disampaikan, tanggal 19 sampai dengan tanggal 28 Agustus, itu adalah masa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap persyaratan bakal calon anggota legislatif. Selanjutnya, nanti pada tanggal 4 November 2023, pada saat kami mengumumkan DCT, kami akan minta kepada calon anggota DPR ataupun caleg pada umumnya si Indonesia untuk mempublikasikan daftar riwayat hidup mereka, seizin caleg yang bersangkutan. Berkaitan dengan tracing ya, tracing profile itu ya kami tidak melakukan, karena memang undang-undangnya tidak mengatur tentang hal tersebut. Terima kasih telah menonton!